Mungkin teman-teman pecinta drama Korea pernah menonton serial drama yang berjudul Queen for Seven Days yang dibintangi oleh artis cantik Park Min-yung. Kisahnya memang diambil dari kisah sejarah Ratu Dang-yong di masa pemerintahan Raja Jung-jong. Kisah Ratu Dang-yong memang sangat tragis. Dia adalah istri pertama Raja Jung-jong dari Chosun, Korea. Karena perebutan kekuasaan, dia mengalami kematian ayahnya dan deposisinya sendiri. Lebih menyedihkan lagi bahwa dia hanya menjadi Ratu selama tujuh hari. Dia dipisahkan dari suaminya dan dipaksa untuk hidup dalam isolasi. Ratu Dang-yong adalah kambing hitam dari perebutan kekuasaan yang tidak dimainkannya. Tetapi dia tetap dihukum. Bagaimana kisah sejatinya Ratu Dang-yong ini menurut sejarah? Dan pada video saya kali ini, saya akan mengulik kisahnya berdasarkan fakta sejarah, bukan fakta cerita serial drama Korea-nya. Langsung saja yuk dengarkan kisahnya sampai selesai. Ratu Dang-yong lahir pada tanggal 7 Februari tahun 1487. Dia terlahir sebagai wanita bangsawan. Ayahnya bernama Xin Su-gen dan ibunya bernama Le-di Han. Dikatakan bahwa dia adalah Ratu dengan masa pemerintahan terpendek di antara semua Ratu Dinasti Chosun. Keluarganya dari klan Go Chang-sin adalah keluarga paling bergensi yang berkuasa selama pemerintahan Raja Sejong dan Raja Yu Sang-gun. Kakek Xin Seng-sun adalah menantu dari putra keempat Raja Sejong yaitu Im Yong Daigun dan merupakan ayah mertua Raja Yun Sang-gun. Sedangkan bibinya adalah istri dan sekaligus Ratu dari Raja Yu Sang-gun. Selain itu, ayahnya Xin Su-gen menjabat sebagai saudara ipar Raja Yu Sang-gun di Jaui Jong dan paman keduanya menjabat sebagai Yong Jo Pan Seo. Dengan latar belakang ini, Ratu Dang-yong menikah pada usia 13 tahun dengan pangeran Jin Song yang merupakan saudara Raja Yun Sang-gun beda ibu dan mereka menjadi pasangan suami istri. Dikatakan mereka hidup bahagia selama masa itu. Pada awalnya, Ratu Dang-yong adalah istri pertama Raja Jung-jong dan satu-satunya istrinya saat Jung-jong masih menjadi seorang pangeran. Memang Raja Jung-jong adalah salah satu raja yang mempunyai banyak istri. Tetapi sebelum menjadi seorang raja, dia hanya memiliki satu istri yaitu Ratu Dang-yong. Raja Jung-jong sendiri terlahir dengan nama Yi-yong, lahir pada tanggal 16 April tahun 1488. Usianya lebih muda satu tahun dari istrinya yaitu Ratu Dang-yong dan bertahta pada tahun 1506 hingga tahun 1544. Ia menggantikan saudara tirinya Raja Yu Sang-gun karena pemerintahnya yang diktator sehingga menyebabkan timbulnya sebuah kudeta berdarah dan menempatkan Jun-jong ke atas tahta menjadi Raja ke-11 Chosun. Raja Jung-jong dikenal sebagai reformator dalam sejarah Chosun karena dia adalah raja yang pertama kali melakukan reformasi di Chosun secara besar-besaran. Ketika itu, pada tahun ke-12 masa pemerintahan Raja Yu Sang-gun berkuasa, yaitu tahun 1506, menteri seperti Park Won-jong, Song Hye-an, dan Yu Sun-jong menggulingkan tirani Raja Yu Sang-gun. Lalu mereka memutuskan untuk mendukung saudaranya lain ibu yaitu Pangeran Jin-song. Ini adalah pertama kalinya dalam dinasti Chosun bahwa bawahan mengambil inisiatif dan mengusir raja. Pasukan pemimpin pemberontakan tidak memberitahu Pangeran Jin-song karena alasan keamanan. Setelah mendapatkan izin dari ibu Pangeran Jin-song, yaitu Selir Jong-hyun yang kelak menjadi ibu Suri Ja-sun, mengizinkan untuk menempatkan putranya di atas tahta. Saat pasukan pemberontak tiba di rumah Pangeran Jin-song, mereka mengelilingi rumahnya. Melihat sekelompok orang tidak dikenal mengelilingi rumahnya, membuat Pangeran Jin-song ketakutan. Dia hampir bunuh diri karena dia menyangka itu adalah pasukan Yun-san-gun yang datang dan akan membunuhnya. Mengingat saudara-saudara tirinya sudah banyak yang terbunuh oleh Raja Yu Sang-gun. Hampir saja dia menghunus pedangnya untuk bunuh diri. Untunglah, hal ini bisa dihentikan oleh istrinya, sehingga tindakan bunuh dirinya tidak dilanjutkan. Dang Yong melihat situasi di luar dengan tenang. Kemudian dia melihat kuda-kuda yang mengelilingi rumahnya berdiri menghadap ke luar rumah. Dan ini membuatnya merasa lega. Dia kemudian melaporkan kepada suaminya tentang kondisi di luar rumah. Dan suaminya berkata, Bisa berbahaya jika kepala kuda mengarah ke rumah. Tapi jika kepala kuda menghadap keluar seperti sekarang, itu tandanya ia mencoba melindungi kita. Dan hal ini membuat suaminya tenang. Akhirnya pasukan pemberontak yang menjemputnya itu berhasil menyakinkan dia untuk dibawa ke istana. Keberhasilan kudeta Raja Yusanggun ini membuat Pangeran Jinsong naik tahta. Ketika kejadian itu berlangsung, Dang Yong berusia 19 tahun dan dia adalah wanita muda yang bijaksana. Akhirnya Pangeran Jinsong dan istrinya pun dijemput dan dibawa ke istana. Lalu diangkat menjadi Raja Chosun yang ke-11 menggantikan saudaranya Yusanggun, di mana usianya kala itu baru 18 tahun dan bergelar Raja Jungjong. Seiring dengan diangkatnya suaminya sebagai Raja Baru dan bergelar Raja Jungjong, Dang Yong pun diangkat sebagai Ratu Baru. Bersama dengan Raja Jungjong, Ratu Dang Yong memasuki istana sebagai seorang ratu pada usia 19 tahun. Sejauh ini, catatan-catatan dalam silok atau sejarah Korea, Raja Jungjong menggambarkan bahwa Ratu Dang Yong adalah ratu yang paling dicintai oleh Raja Jungjong. Boleh dikatakan, Ratu Dang Yong adalah ratu penyelamat suaminya. Kala itu, suaminya yang masih seorang Pangeran dan bergelar Pangeran Jinsong pada masa pemerintahan kakaknya, yaitu Raja Yusanggun, adalah seorang raja yang terkenal tiran terburuk dalam sejarah Chosun dan Korea. Dia membunuh hampir semua lawan politiknya dan juga gemar menculik wanita-wanita di seluruh negeri. Pangeran Jinsong sebenarnya adalah salah satu lawannya, sebab hampir semua lawan politik Raja Yusanggun mendukung Pangeran Jinsong sebagai raja. Tetapi, Yusanggun urung membunuh Pangeran Jinsong, sebab mertua Jinsong, yaitu ayah Dang Yong, adalah kakak ipar Raja Yusanggun. Adik Shinsegun, yaitu Ratu Sin, adalah ratu utama Raja Yusang. Ini artinya, Dang Yong adalah keponakan Ratu Sin. Kenyataan ini membuat Raja Yusanggun tidak bisa membunuh atau mengasingkan Pangeran Jinsong. Sebab, hukum pada masa itu membuat orang tua sebagai pengkhianat negara juga harus diasingkan. Jika Pangeran Jinsong dihukum, maka istrinya juga harus dihukum. Dan jika Dang Yong dihukum sebagai pengkhianat negara, maka orang tuanya juga akan dianggap pengkhianat dan dihukum. Jika ayah Dang Yong dihukum, maka adiknya, yaitu Ratu Sin, istri Raja Yusanggun, juga harus turun tahta. Inilah yang membuat Pangeran Jinsong tidak bisa diganggu oleh Raja Yusanggun. Walaupun ancaman pembunuhan tentu menghantuinya juga. Saat itu, hukum di Chosun memang melarang saudara Ipa Raja untuk menjadi pejabat istana. Tetapi menjadi Ipa Raja memiliki banyak keuntungan. Dan biasanya, mereka adalah pendukung Raja. Inilah yang dilakukan oleh ayah Dang Yong sebagai kakak Ipa Raja. Pada saat sebelum pemeruntakan terjadi, tokoh kunci seperti Pak Wong John bertanya kepada ayah Dang Yong, yaitu Sin Sugen. Mana yang lebih penting, saudara perempuan Anda atau anak perempuan Anda? Sin Sugen menyadari arti kata-kata itu dan melompat dari tempat duduknya. Pasukan anti-pemerintah mendapatkan fakta bahwa mereka tidak dapat menggerakkan hati Sin Sugen. Sin Sugen mendukung Raja Yusang tetap pada tahtanya dan menolak segala upaya kudeta pada Raja Yusanggun. Ini dilakukannya demi melindungi adiknya, yaitu Ratu Sin, bibi dari Dang Yong agar tidak digulingkan. Tetapi sikap ayah Dang Yong, yaitu Sin Sugen, justru membawa malapetaka. Sebab kudeta pada Raja Yusanggun ini berhasil menggulingkan Raja Tiran itu dari tahta. Adik Sin Sugen, yaitu Ratu Sin, pada akhirnya tetap digulingkan dari tahta. Saat itu, Sin Sugen tidak menyangka keputusannya untuk terus mendukung Raja Yusanggun akan membawa dirinya pada kematian. Sebab, semua pejabat dan orang-orang yang mendukung Raja Yusang, baik itu pejabat kecil maupun pejabat tinggi, pejabat pusat atau pejabat daerah, dan juga semua kerabat yang mendukungnya, termasuk anak-anak Yusanggun yang masih kecil, semuanya dieksekusi mati. Termasuk ayah Dang Yong, yaitu Sin Sugen. Selain Sin Sugen, saudaranya yaitu Sin Sugen yang merupakan paman Dang Yong juga dihukum mati. Jika dia mendukung putrinya pada saat itu dengan mengatakan, saya akan mendukung putri saya, mungkin putrinya akan tetap menjadi ratu. Akhirnya saat pemberontakan terjadi, Sin Sugen menjadi pengkhianat dalam semalam. Ironi dari kekuasaan yang baru diarai, kebersamaan Raja Jung Jong dan Ratu Dang Yong harus berakhir. Status ratu dari putri pengkhianat kerajaan, di mana ayahnya telah dieksekusi sebagai pengkhianat negara, dan keponakan dari ratu yang digulingkan, membuat kedudukannya sebagai ratu mulai terancam. Memang semua latar belakang itu tidak lantas Ratu Dang Yong dihukum mati. Tetapi alasan-alasan itu sudah cukup untuk membuatnya diasingkan. Terlebih lagi, Ratu Dang Yong tidak memiliki anak. Raja Jung Jong mati-matian membela ratunya dengan berbagai cara. Tetapi Sang Raja hanya mampu melindungi dan mempertahankan ratunya selama tujuh hari. Posisi Raja Jung Jong saat itu sangat lemah, sebab dia adalah raja yang dinobatkan oleh para pemberontak itu. Pada tanggal 9 September tahun 1506, Ratu Dang Yong diturunkan dari tahtanya dan diasingkan. Semua gelarnya juga dilucuti. Walaupun sudah berusaha keras dan berjuang mengembalikan Dang Yong ke istana seumur hidupnya, tetapi Raja Jung Jong tidak pernah mampu mengembalikan Ratu Dang Yong ke atas tahta ratu atau mengakhiri masa pengasingannya hingga Raja Jung Jong meninggal. Tetapi tampaknya putra pewarisnya Raja In Jong sempat berusaha membawa kembali Ratu Dang Yong ke istana atau setidaknya mengakhiri masa pengasingannya. Menurut silok Korea, pengasingan Ratu Dang Yong membuat Raja Jung Jong sangat berduka. Sesekali Raja Jung Jong mengunjungi tempat pengasingan Dang Yong untuk segedar melihat keadaan istrinya itu. Tetapi jika tidak menemui Ratu Dang Yong, Raja Jung Jong secara rutin memandang ke arah tempat pengasingan Dang Yong sebagai bentuk kerinduannya hingga Raja Kesebelas Chosun itu meninggal. Kisah cinta mereka inilah yang mengawali kisah Cima Bawi yang dimuat dalam kumpulan cerita Raja-Raja Chosun di kitab Chosun Wangjo Wiasa. Sepeninggal Raja Jung Jong, Raja In Jong datang menemui Dang Yong di tempat pengasingannya. Tetapi tidak diketahui apa yang dibicarakan mereka berdua. Banyak yang percaya jika In Jong sedang berusaha mengembalikan Dang Yong ke istana atau setidaknya mengakhiri masa pengasingannya. Tetapi In Jong meninggal lebih cepat sehingga niatnya tidak sempat diwujudkan. Tahta kemudian beralih ke adiknya yaitu Raja Myon Jong yang menjadi raja di usia yang masih sangat muda dan belum mengerti apa-apa. Ratu Dang Yong meninggal di masa pemerintahan Raja Myon Jong pada usia 71 tahun di tempat pengasingannya pada tanggal 27 Desember tahun 1557. Ratu Dang Yong meninggal 13 tahun setelah kematian suaminya Raja Jung Jong. Gelar Ratu Dang Yong sebenarnya bukan gelar keratuannya semasa dia menduduki tahta Ratu. Gelar itu diberikan oleh Raja Jung Jo, ayah pangeran Sadu. sebagai bentuk penghormatan dan untuk merehabilitasi namanya. Ratu Dang Yong dipulihkan statusnya sebagai seorang ratu oleh Raja Jung Jo sebab semasa pemerintahan Jung Jong, beliau tidak pernah dianggap sebagai seorang ratu atau ratu pertama setelah dia diturunkan dari tahta. Karena tidak diakui sebagai Ratu Jung Jong, maka dalam pemerintahan Jung Jong saat itu yang diakui sebagai ratu pertamanya adalah istri keduanya yaitu Ratu Jang Gyeong bukan Ratu Dang Gyeong. Itu tadi kisah Ratu Dang Gyeong yang berakhir dengan pengasingan dirinya sehingga dia menikmati masa tuanya dengan rasa kesepian. Dia dipisahkan dari suaminya dan dipaksa untuk hidup dalam pengasingan. Ratu Dang Gyeong adalah kambing hitam dari perebutan kekuasaan yang tidak dimainkannya, tetapi tetap dihukum. Bagaimana menurut teman-teman tentang kisah sejarah Ratu Dang Gyeong hari ini? Kisahnya sangat menyedihkan sekali ya. Seperti biasa, saya sudah tidak sabar menunggu pendapat dari teman-teman di kolom komentar. Dan jika ada yang kurang dalam materi penyampian saya tentang kisah ini, silakan teman-teman tulis dan tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adilisti pada hari ini dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru. Terima kasih sudah menonton!